Halo semuanya, baru sekali lagi lebih semangat suaranya, halo semuanya, welcome from semua yang hari di tempat ini, mau berkata yang mengikuti online service dimanamu, nanda-nanda, boleh sama-sama berdiri, let's celebrate our Jesus today. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita, come on. Terima kasih untuk kasih setiap butuhan, terima kasih untuk penyediaanmu bagi setiap kali. We praise your name Jesus. Haleluya Di tiap langkahku Tersedia ku tunjukmu Di tiap jalanku Tersedia kasihmu Lewat suka dan duka Kau sedara bagiku Lewat kuatirku Engkau hari esokku Tuhan sedia Lebih dari yang ku minta Kau sempurna Hari ini sampai selama-lamanya Kuasa yang sempurna lagi Lihat putih udara Bunga-bunga yang dipadang Dan salib darah Ternyata sediakan bagi siap Ternyata sediakan Tuhan sediakan Tuhan sediakan Yang terbaik bagiku Rancangan indah Hari ini dan sempurna Lihat putih udara Bunga-bunga yang dipadang Dan salibnya Ternyata sediakan bagiku Ternyata sediakan Timbulu John Tersedia ku tunjukmu Timbulu Pertuanya Lepas jenisnya Lewat tukaran juga Kau sedang bagiku Lewat kuat kuat ku Engkau hari esok ku Tuhan sedangkan Lepas hari yang ku binta Dia sempurna Hari ini yang selamanya Lihat bulu di udara Bunga-bunga yang di padang Dan sakitnya Tuhan sedangkan Tuhan sedangkan Yang terbaik bagiku Rancangan kita Tuhan sedangkan Hari ini yang selamanya Lihat bulu di udara Bunga-bunga yang di padang Dan sakitnya Tuhan sedangkan Bagiku Tuhan sedangkan 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 Lihat bulu di udara Bunga-bunga yang di padang Dan sakitnya Tengajah setiap tuang setiap tuang setiap tuang Yang terbaik bagi tuang jaman kita Hari ini dan selamanya Lihat bulu di udara Tunggu-tunggu yang di patah Dan salingnya Tunggu yang di patah Tunggu yang di patah Yang terbaik Kau yang di patah Kau yang di patah Dan saling di patah Yang terbaik Yang terbaik Kalau yang di patah Yang terbaik Gatah Terbaik Tunggu yang di patah 5.1.2.2.2 3.2.3.3 Haleluya Boleh sama-sama terputar lebih tinggi di atas kepala Lagi dah keluar lebih baik Let's sing this with your heart Come on, sing it Hallelujah Terpujilah Tuhan Hallelujah Tuhan Yesus nai Hallelujah Tuhan ku luar biasa Tulu sekarang selamanya Hallelujah Berpujilah Tuhan Hallelujah Tuhan Yesus nai Hallelujah I heard Tuhan ku luar biasa Tulu sekarang selamanya Selamat ketika Selamat ketika Selamat ketika Tabut tangan sama-sama We praise, we praise, we praise You love Aku, ku lewati segalanya Rauh-Mu kuatkan dan teguhkanku Iman gantikan semua raguku Milikmu hidupku kemungaan bagimu Haleluya terpujilah Tuhan Haleluya Tuhan Yesus baik Haleluya Tuhan luar biasa Tulu sekarang selamanya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Hidupku kemungaan bagimu Haleluya terpujilah Tuhan Haleluya Tuhan Yesus baik Haleluya Tuhan luar biasa Tulu sekarang selamanya Haleluya Haleluya terpujilah Tuhan Haleluya Tuhan Yesus baik Haleluya Tuhan luar biasa Terus sekarang selamanya Selamat menikmati 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 Hari ini adalah hari yang spesial, kita kedatangan seorang kawan, seorang sahabat yang luar biasa. Boleh sama-sama kita kasih tepung tangan luar biasa. Dan berikan kemuliaan buat Tuhan kita lebih kencangin teman-teman. Terima kasih buat teman-teman dari AOC yang udah invite saya hari ini disini. Saya mau kesaksian sedikit, cerita sedikit. Tepat sebulan yang lalu kejadian peramokan di rumah saya jam setengah empat pagi. Waktu itu saya sama istri masih tidurnya. Giba-giba istri bangunin yang listrik rumah kok mati. Giba-giba gelap kan. Yaudah saya keluar buka jendela. Oh ternyata cuman listrik rumah saya yang mati. Lihat jendela luar rumah tetangga itu semua masih pada nyala bapak ibu saudara. Yaudah saya keluar. Saya bangun dari kasur kan. Saya keluar. Cetekin NCB. Cetek. Gak ada tiga detik. Si peramok udah di belakang saya. Dia udah gini. Bisa udah di layar saya. Waktu itu saya refleks pegang tangannya gini. Makanya kan ini waktu itu berdarah semua luka semua. Dan untungnya waktu itu. Saya tuh gak tau kalau itu pisau bapak ibu saudara. Karena ini jam setengah empat pagi posisi masih baru bangun tidur. Saya tuh ya gak mikir apa-apa. Siapa yang kepikir bangun tidur setengah empat pagi. Diba-diba pisau udah disini. Siapa yang kepikir. Gak siap apa-apa. Saya cuman bertahan. Cuman-cuman gini aja saya refleksnya. Dan si pelaku ngomong gini. Masuk kamu. Masuk kamu. Dia sambil tarik saya ke belakang kayak gini. Mau masuk ke dalam rumah. Saya mikir. Di pikiran saya cuma satu. Di dalam ada istri ada anak saya. Gak boleh sampai dia masuk. Akhirnya aku bertahan di depan. Jadi kayak gontok-gontokan gitu kan di depan. Sampai waktu itu aku sampe jatuh ke lantai. Nah waktu detik itu. Istri. Dia katanya mikir. Lo ini kok. Suamiku gak masuk-masuk. Kenapa? Terus ada bunyi. Dia berduk gitu di luar. Cuman saya gak teriak sama sekali waktu itu memang. Si istri bangun. Lihat jendela dari kamar. Lihat saya. Itu udah jatuh di bawah. Gini bapak ibu saudara. Ambil pisau tuh disini. Terus tangan sini katanya berdarah semua. Saya bahkan gak sadar kalau ini udah berdarah semua. Tangan sini. Karena saya pegang-gegang pisau kayak gini kan. Nah di detik itu dia shock banget. Dan di detik itu istri saya jatuh dari posisi berdiri terus duduk. Dan dia waktu itu posisi hamil 9 bulan bapak ibu saudara. Itu yang bikin saya paling aduh. Waktu akhirnya pelaku ketangkap dan melakukan tetangga saya sendiri ternyata. Yang bikin saya shock bukan karena kejadiannya. Bukan karena pelakunya. Tapi yang paling bikin saya shock. Waktu saya di rumah sakit saya di UGD tangan kan baru diobatin. Baru diperben sama suntik tetanus. Adik ibar saya ngabari. Ko. Cici jatuh ko. Perutnya sakit semua. Terus semua sini tuh panas. Itu posisi 9 bulan dong. Yang di dalam pikiran saya cuma aduh Tuhan. Ada nyawa di dalam perutnya istriku. Tolong Tuhan. Sepanjang di rumah sakit. Setelah itu saya harus terpaksa harus langsung ke polisi karena BAP. Bikin laporan. Saya kepikiran aduh gimana nih. Akhirnya agak siang saya sampai ke rumah. Pulang ke rumah. Buka pintu. Saya waktu itu cuma bisa satu bapak ibu saudara. Kita cuma pelukan. Dan kita cuma nangis. Berdua. Enggak. Enggak bisa ngomong apa-apa. Kita cuma pelukan gini. Mungkin ada 10 menit kita cuma pelukan. Kita nangis. Waktu itu saya ngomong. Yang. Yaudah lah. Kalau. Memang Tuhan izinin. Anak ini hidup. Anak ini akan hidup. Tapi kalau Tuhan. Mengendaki anak ini gak ada. Yaudah. Berarti Tuhan cuma nitipin. Yaudah sampai 9 bulan ini aja. Yaudah gak usah tau dipikir ya. Saya ngomong gitu aja sebenernya gak tahan. Gak karuan rasanya. Ini yang luar biasa bapak ibu saudara. Dua minggu kemudian. Tanggal 23 Juli 2023. Anak perempuan saya lahir akhirnya. Dengan sehat. Tanpa kurang suatu apapun. Kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Hidup dan mati di tangan Tuhan. Kalau Tuhan mengendaki kehidupan. Gak ada satu pun. Gak ada satu pun kejadian. Gak ada seorang pun yang bisa menghalangi. Kalau waktu itu Tuhan mengendaki kematian. Ya saat itu juga diambil. Tapi Tuhan ternyata berkata lain. Tuhan masih kasih kesempatan yang luar biasa. Kalau Tuhan bisa buat mujizat yang luar biasa di hidupnya saya. Siapa yang percaya? Tuhan yang sama ada di dalam hidupnya kalian bapak ibu saudara. Amin. Tuhan yang sama yang sanggup melakukan mujizat. Tuhan yang pasti selalu ada. Yang pasti akan hadir. Kalau kalian sembah. Kalau kalian panggil. Tuhan hadir di tempat ini. Kau diami dengan hadiratmu. Tuhan hadir di tempat ini. Kau diami dengan hadiratmu. Tuhan. 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 Tuhan hadir di tempat ini. Kau diami dengan hadiranku Bertatanglah, berkatilah Berkaryalah, rohmu di sini Mari nyanyikan lagu ini bersama-sama lebih kuat lagi Bapak Ibu Saudara Kau sikirkan semua keburukan Semua kuasa gelap Karena ada Yesus Kau diami dengan kebaikan Dengan kasih Tuhan Karena ada Yesus Tuhan hati di tempat ini Kau diami dengan hadiranku Bertatanglah, berkatilah Berkaryalah, rohmu di sini Tuhan hati di tempat ini Kau diami dengan hatiranku Bertatanglah, berkatilah Berkaryalah, rohmu di sini Mari datang bersama We love your presence, Jesus Kami percaya engkau hadir di tempat ini, Tuhan Berkaryalah, rohmu di sini Berkaryalah, rohmu di sini Berkaryalah, rohmu di sini Tuhan hati di rumah ini Tuhan hati di tempat ini Kau diami dengan hati di tempat ini Berkaryalah, rohmu di sini Berkaryalah, rohmu di sini Berkaryalah, rohmu di sini Berkaryalah, rohmu di sini Berkandang-kandang Komunisi Bapak itu sudah sekali di tempat kita masing-masing Even anda yang watching online pagi hari ini Tuhan dia sendiri ada di tempat ini Dan saat Tuhan itu hadir di sebuah tempat Dia bukan hanya diem atau cuma ngeliatin kita ngapain lagi Tapi saat dia hadir di sebuah tempat Saat dia bertahta Dia memberkati Dia bekerja Dia bergerak Dan saat ini dia senang bekerja dalam setiap kehidupan Saudara Anda merasa atau gak merasa Anda lihat atau anda gak lihat Dia tetap bekerja buat kita semua Oleh karena itu pada pagi hari ini Oleh saya aja kita mengangkat kedua tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan Komun buka hati kita lebar-lebar buat Tuhan Izinkan dia bekerja sekali lagi dalam setiap kehidupan kita Mulai kita buka mulut kita Keluarkan suara kita Mulai menyembah Tuhan Dengan bahasa kita masing-masing न tutup kita Kita berWhat yang men 길 Sampaih itu Untuk initiate kita zelf tempat ke rely Jaser gel itu céu dan Biar makasih Tuhan, Mencengah Tuhan, Mencengah Tuhan, Mencengah Tuhan, Kamih Nuria. Biar makasih Tuhan, Biar makasih Tuhan, Selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! 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 Selamat pagi! Terima kasih telah menonton! 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 Kami mempercayai Tuhan! Yang sudah jauh terlebih dahulu melakukan yang terbaik! Buat setiap kehidupan kami ya Tuhan! Terima kasih ya Bapak! Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa! Amin! Qatuhan Yesus kami berdoa! Yang mudah menontonan Anda! Yangudah memasukkan sejuk bagi perjalanan Anda You It! Yang peduli namun Anda yang orangいきます! Yang berdoa karena anda menonton dan lewat apapun! Kedang-anggabuhan dengan kami dan teman-teman! Di sini kami menyertikan diri dari itu adalah YB Malam-kuang! Di Jika kita bisa melakukan Anda ke increí memories, Selanjutkan lagi seri yang lagi kita bahas di hari-hari ini. By the way, kalau Anda baru atau baru pertama atau sekali dua kali ada di sini. Di Alpha Omega Church kita tuh setiap bulan kita bahas satu topik, kita breakdown di beberapa minggu. Untuk supaya kita bisa meramesi, meramesi apa bahasa Indonesia ya. Kayak kita bisa benar-benar memahami, kita bisa mempraktekan, kita bisa mengerti ya. Supaya kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah kebetulan pas banget karena di minggu-minggu ini kita lagi membahas beberapa hal yang mendasar banget tentang apa yang kita percayai. Tentang kekristenan, tentang Alpha Omega Church dan tentang apa yang Tuhan titipkan. Nah apalagi hari ini Bapak-Ibu sudah sekalian ini topik yang mungkin kayak agak overused, agak easering banget dibahas. Tapi it's always good to get back to the basics supaya kita bisa paham kenapa kita itu diajak melakukan apa yang kita lakukan. Nah hari ini Bapak-Ibu sudah sekalian kita akan membahas tentang doa jahelah. Iyalah di gereja ya pasti ya bahasnya ya tentang doa-doa ya kan. Tapi hari ini kita akan melihat Bapak-Ibu sudah sekalian pertanyaan-pertanyaan yang mungkin pernah atau sering Anda pikirkan atau pernah ditanyakan kepada saudara. Apalagi katanya kan di kristen-kristen itu kan orang kan sering bilang katanya doa itu nafas hidup orang percaya. Masa sih gitu dan kenapa gitu. Emangnya doa itu buat apa sih? Dan di jaman sekarang ini ya emangnya apa doa itu masih relevan gitu. Lah kita kan juga doa aja kan sering gak dijawab ya sama Tuhan jadi kayak buat apa gitu. Aduh gak usah lah ngomong kayak doa dijawab gitu kadang denger Tuhan aja tuh kayak teka-teki gitu rasanya ya. Lebih sulit daripada teka-teki sulit nyaca lontong gitu kalau Anda ngikutin. Kan jawabannya selalu salah gitu. Kita mau denger suara Tuhan kayak susah banget gak ngerti lah gitu. Lagian Bapak-Ibu sudah sekalian Yesus sendiri tuh bilang ya kan katanya Tuhan itu sudah tahu keperluan kita gitu. Nah kita akan lihat sama-sama Bapak-Ibu sudah sekalian yang pertama apa sih doa itu? Doa itu apa? Simple banget sebenarnya. Doa itu komunikasi manusia dengan Tuhan. Kita ucapkan bersama-sama dulu dari layar ini 1, 2, 3. Doa itu komunikasi manusia dengan Tuhan. Nah komunikasi ini dua arah Bapak-Ibu sudah sekalian. Nah disinilah yang orang tuh sering kali miss. Makanya keluar kalimat ini. Saya gak tau Anda pernah denger atau enggak atau pernah mengucapkan atau enggak. Kalimatnya gini, aku tuh udah gak tau mau ngomong apa lagi kalau doa. Saya sih pernah ya Bapak-Ibu sudah sekalian. Udah gak tau mau ngomong apa lagi kalau doa. Nah orang sering menganggap bahwa doa itu berarti kita tuh ngomong terus gitu. Makanya kalau diajak doa agak lama kita jadi bingung kan gitu kita mau ngomong apa. Nah Bapak-Ibu sudah sekalian dulu waktu saya tuh kecil karena saya nih kan bertubuh di keluarga pendeta ya. Jadi diajarin untuk doa gitu dari kecil. Nah waktu saya tuh SD saya mulai-mulai paham gitu kan. Dan terus saya tuh kayak jadi mikir terus saya merasa bersalah. Eh iya ya. Masa tuh satu hari tuh kan ada 24 jam ya. Masa ya aku tuh gak bisa doa 15 menit aja gitu. Dari 24 jam tuh kan kalau dikalikan tuh kan jumlahnya berapa kan. Enggak pintar matematika ya. Jadi kayak eh 15 menit aja masa sih gak bisa gitu. Cobalah gitu. Jadi saya ayo-ayo coba ya kita doa sehari 15 menit gitu. Uh komitmen nih. Besok paginya saya bangun sambil ngantuk-ngantuk saya masih di kasur gitu kan. Saya duduk terus saya gini. Terima kasih Tuhan buat tadi malam. Terima kasih buat penjagaan Tuhan. Terima kasih tadi malam itu Tuhan sudah kasih istirahat yang enak. Terima kasih tadi malam. Uh saya panjang-panjangin. Apa ya bersalah sekalian. Pokoknya thank you ya Tuhan. Tuhan tuh baik banget sepanjang hidup kami. Aduh sepanjang doa ini juga. Terus hari ini terima kasih buat hari yang baru ya Tuhan. Terima kasih masih diberi nafas. Bersyukur untuk burung-burung di udara bunga-bunga yang dipadang. Doa tuh dipanjang-panjangin. Mulailah terus kemudian saya berdoa. Buat sekolah, buat aktivitas, buat halal yang lain. Saya sebutin semuanya. Saya mikir lumayan. Paling ini setidaknya ada lima menit lah. Buka mata saya Zura. Lihat jam. Ih jarum panjang kok kayak gak geser ya. Kayak mungkin baterainya habis. Tapi kok detiknya jalan gitu. Gesernya tuh sedikit gitu Zura. Terus merasa bersalah kan. Ih lima menit gak sampai. Oke kita berdoa lagi. Berdoa lagi Zura. Tuhan berkati papa, mama, koko. Lumayan kokonya ada tiga kan. Jadi mengulur waktu makin banyak. Sebutin semua. Saya sebutin semuanya. Berdoa untuk ama, akong, emak. Ngkong, om, tante, sepupu. Saya sebutkan semua. Bapak, Ibu, Zura sekalian. Lebih lagi. Oh mari kita berdoa buat gereja. Kita berdoa buat gereja. Kita berdoa buat kegiatan-kegiatannya. Kita berdoa buat programnya. Kita berdoa buat jemaatnya. Kita berdoa. Oh semuanya saya sebutin. Bapak, Ibu, Zura sekalian. Saya mikir oke. At least ini sudah sepuluh menit. Buka mata saya. Baru lima menit dari yang tadi. Kayak saya merasa susah banget sih mau doa. Terus malu kan suruh. Ih anak pendeta gak pernah doa lagi. Gak bisa doa. Kayak apa. Saya makin merasa bersalah. Karena ya ampun. Masa si doa lima belas menit aja gak bisa. Tapi ternyata. Bapak, Ibu, Zura sekalian. Gak gitu konsepnya. Makanya Tuhan Yesus. Waktu ngajarin murid-muridnya untuk berdoa. Dia bilang di Matius 6 ayat yang ketujuh. Kita lihat dulu nih sama-sama. Yesus nih yang bilang. Dia bilang gini. Lagi pula. Dalam doamu itu. Janganlah kamu. Berle-tele-tele. Berle-tele. Seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka. Bahwa karena banyaknya kata-kata. Doanya akan. Dikamu. Saya curiga. Kayak Yesus sebenarnya mau ngomong. Jangan kamu berle-tele. Seperti kebiasaan Elisheba gitu. Kayaknya. Karena Bapak-Ibu selesai saya banget. Ya kan. Saya mengira. Karena banyaknya kata-kata. Banyaknya checklist dan item yang saya sebutkan sama Tuhan. Ini akan jadi doa yang bisa diterima sama Tuhan. Tapi ternyata itu salah banget. Dan Yesus bilang. Seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Saya jadi sadar. Ih. Iya ya. Karena saya tidak mengenal Tuhan. Makanya saya ngomong terus. Because why I thought it was just about me. Saya kira. Doa itu ya. Tentang diri saya. Tentang keperluan saya. Tentang apa yang saya mau. Tentang apa yang saya minta. It's all about me. Gak menyadari bahwa. Komunikasinya itu. Dua arah. Boleh ucapkan sama-sama dua arah. Satu. Dua. Tiga. Dua arah. Kita ngomong sama Tuhan. Dan juga. Tuhan itu mau ngomong sama kita. Kita bicara kepada Tuhan. Dan Tuhan juga mau bicara kepada kita. Dia bukan berteka-teki sama kita. Ayo. Kamu bisa denger aku apa enggak nih. Ya kan. Bukan gitu. Justru Tuhan itu pengen kita bisa denger dia. Bapak, Ibu, saudara sekalian. Nah sehingga kalau kita ngomong terus. Kapan kita bisa denger Tuhan. Nah contohnya itu kayak gini. Kalau misalnya kita hangout gitu ya. Sama orang. Sama saudara. Sama siapapun lah gitu. Orang yang kita hangout ini. Terus kan ya pasti kalau orang hangout ya ngobrol lah ya kan. Terus kita ngobrol. Oh iya tinggalnya dimana? Di sini. Oh iya. Terus hening. Mikirin ya. Ngomong apa lagi ya. Kerjaannya gimana? Ya gitu lah kerjaan. Oke. Terus keluarga gimana? Baik. Baik. Terus. Tanya apa lagi ya? Berat badan gak? Berat badan. Masa kita ngomong sama orang ngomong berat badan ya? Kayak. Terus kan bingung kan sebenarnya. Kayak kita terus yang harus mikir apa yang diomongin. Itu rasanya kayak. Mungkin gak nyambung ini ngomong sama orang ini. Kita pasti merasa gitu. Sebaliknya juga kalau orang yang lain ini gantian. Dia yang ngomong. Terus titik koma tanda baca itu sudah gak tau dimana. Ya kan. Gak bisa diberhenti sampai kita mungkin kayak kebelet pipis. Tapi mau ngomong juga ini dia kayak gak berhenti-berhenti. Kapan kita izinnya gitu kan. Ngomong terus kita yang dengerin juga capek. Nah sama halnya dengan doa. It's a two way street. Dua arah Bapak Ibu sudah sekalian kita nih saling ngobrol sama Tuhan. Nah membawa kita ke pertanyaan atau pernyataan yang umum yang berikutnya adalah gini. Aku tuh gak bisa denger Tuhan. Udah doa. Sudah nunggu tapi gak denger Tuhan. Gimana caranya kita denger Tuhan Bapak Ibu sudah sekalian. Well kita perlu make time. Kita perlu kasih waktu. Sehingga waktu kita doa oke kita boleh kok menyampaikan permohonan-permohonan kita. Gak masalah Tuhan tuh juga mau denger dia mau tau. Tapi jangan kita ngomong terus. Kasihlah waktu untuk kita itu bisa tenang sejenak. Kita fokus sama Tuhan. Ijinkan Tuhan itu juga berbicara kepada diri kita. Kalau kita buru-buru terus ya kapan kita akan dengernya. Nah Bapak Ibu sudah sekalian Tuhan itu bukan pribadi yang suka bertekat-teki tebak-tebakan sama kita. Mempersulit kita mendengar soalnya. Enggak sudah. Justru dia kepengen kita bisa denger dia. Nah sehingga gimana sih? Gini sudah Tuhan itu tidak akan menggunakan hal yang kita tidak familiar. Contoh misalnya. Misal. Orang itu kan tipenya bermacam-macam ya sudah. Ada orang yang suka alam, ada orang yang tidak terlalu misalnya. Misalnya Anda ini termasuk ke kategori orang yang tidak terlalu suka alam. Ya kan? Mau ada pohon tumbang, ada angin ribut, puting beliung. Anda gak peduli lah gitu. Pokoknya kayak ya whatever. Nah kalau Anda orang yang tidak suka alam. Kecil kemungkinan Tuhan itu akan bicara kepada saudara lewat rumput yang bergoyang. Karena jangan-jangan ada apa di balik sema-sema. Tapi kan karena apa? Kita gak akan pay attention. Kita gak akan lihat itu. Kita gak, karena kita gak peduli. Karena gini Tuhan itu tahu masing-masing anak-anaknya yang dia yang ciptakan kita. Sehingga dia akan berkomunikasi kepada kita dengan cara yang bisa kita pahami. Nah salah satu yang paling dekat adalah dia bicara lewat hati dan pikiran kita. Dia bicara lewat hati dan pikiran kita. Bapak-Ibu sudah sekalian. Nah tapi seringkali kita akan ragu ya. Ih tapi ini cuma pikiran ku aja atau ini beneran suara Tuhan gitu. Ini yang mana gitu Bapak-Ibu sudah sekalian. Nah kalau kita itu emang udah tanya sama Tuhan. Kita memusatkan pikiran kita kepada Tuhan. Kita udah bener Tuhan ini kayak gimana. Kalau ada sesuatu yang lewat di hati dan pikiran kita. Jangan ragu. Karena Tuhan bisa bicara lewat hati dan pikiran kita. Nah semakin sering kita melakukannya. Semakin sering kita komunikasi. Kita akan semakin paham. Contoh gampangnya Bapak-Ibu sudah sekalian. Saya ini kenal papa saya udah puluhan tahun lah ya. Walaupun potongan 18 tahun lumayan lah. Sama Claudia kan gak beda jauh. Kita sepupu-sepupu ya Bapak-Ibu sudah sekalian. So, saya sama papa saya kan kita udah kenal lama sekali ya kan. Saya bisa tahu kalau dia itu barusan lewat di sebuah ruangan. Kayak, ih kok papa habis dari sini ya. Kayaknya berarti dia mau pergi nih. Kok sudah ada bau parfumnya. Dia gak harus menampakkan wajahnya. Saya bisa tahu karena apa. Uh, baunya udah kenal. Dan di dalam ruangan ini ya kan. Dengan kita semua yang ada di sini. Anda semua coba gitu. Saya tahu punya dia yang mana. Bercanda, ketawa, paham nih berarti ya kan. Saya bisa tahu sudah dia. Punya dia yang mana saya bisa tahu. Karena apa. Sering ketemu, sering komunikasi dan sering dengar. Begitu juga dengan suara Tuhan. Semakin sering kita lakukan. Semakin sering kita build relationship dengan Tuhan. Kita juga akan makin tahu. Jadi bukan Tuhan yang pengen berteka-teki sama kita. Mungkin selama ini kita yang agak kurang sering. Mungkin ya kan. Karena dia sendiri janji di Yeremia 29. Eh 13 sampai 14. Dia bilang gini. Kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Apabila kamu mencari aku. Kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Sehingga sudah dia itu pengen ditemui. Dan yang paling gampang kalau saudara ragu. Kayak ini Tuhan apa enggak. Iya apa bukan. Cocokkan hal itu dengan firman Tuhan. Karena dia tidak mungkin akan menyangkal dirinya sendiri. Nah yang kedua pertanyaannya gini. Kenapa sih kok kita tuh harus doa? Ngapain sih kok harus doa? Bukannya Tuhan itu kan sudah tahu apa yang kita butuhkan. Ya kan Tuhan kan maha tahu gitu kan. Jadi harusnya kan dia udah tahu. Apalagi ini. Yesus sendiri yang bilang. Bapak-Ibu surah kita lihat nih. Dia yang ngomong. Matius 6 ayat yang ke-8. Yesus sendiri bilang. Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan. Sebelum katanya. Kamu minta kepadanya. Nah ini loh. Pasti naliasnya jarang baca Alkitab ya. Ya kan kan Tuhan tahu ya kan. Sebelum kita minta dia sudah tahu. Nah sehingga ngapain kok harus doa? Emang perlu? Nah kita lihat dulu Bapak-Ibu surah sekarang satunya. Ibrani 4 ayat yang ke-16. Kita lihat dari terjemahan Shalabair. Kita baca bareng-bareng lagi ya. Sekali lagi 1, 2, 3. Sebab itu marilah kita menghampiri tahta anugerahnya dengan keberanian. Supaya kita memperoleh rahmat dan anugerah. Sehingga kita mendapat pertolongan pada waktunya. Nah Bapak-Ibu surah sekarang. Yang butuh pertolongan itu kita. Yang butuh kekuatan ekstra itu. Kita. Sehingga doa itu bukan untuk kepentingan Tuhan. Doa itu untuk kepentingan kita. Kita yang butuh. Sehingga Bapak-Ibu surah sekalian. Tuhan itu bukan mau ngerepotin kita dengan nyuruh-nyuruh kita berdoa. Tuhan itu bukan mau bikin hidup kita ribet dengan bikin aturan. Kita harus berdoa salah. Justru Tuhan itu mau nolong kita. Justru Tuhan yang kita repotin Bapak-Ibu surah sekalian. Dan Tuhan ini mau menyediakan dirinya untuk membantu kita dalam segala hal. Dari yang paling besar sampai yang paling kecil dalam setiap momen di setiap hari. Dari masalah yang saudara hadapi udah bertahun-tahun. Sampai sudah ganjalan-ganjalan sepele mungkin kayak kerikel-kerikel kecil dalam menit-menit kehidupan kita. Kita yang butuh. Kita yang butuh Tuhan. Tuhan itu sebenarnya gak perlu kita Bapak-Ibu surah sekalian. Dia ciptakan kita kenapa? Ya karena dia sayang aja sama kita. Kita yang butuh Tuhan. Nah orang seringkali kan bilang gini ya. Ngambek. Yaudah kalau gitu aku gak usah Tuhan-Tuhanan. Kalau gitu aku gak usah doa-doaan. Gak perlu. Kayak gitu. Seolah-olah surah. Kalau kita tuh ngambek. Kalau kita tuh berhenti. Kayak Tuhan tuh rugi. Kayak kalau kita tuh ngambek Tuhan tuh kayak miss out on something. Kayak gitu. Salah banget. Justru waktu kita bersikap seperti itu. Kita yang rugi. Karena kita yang kehilangan kekuatan. Kita yang kehilangan backup. Kita yang kehilangan supernatural help. Nah sehingga doa itu bukan untuk kepentingan Tuhan. Doa itu untuk kepentingan kita. Kita yang butuh. Nah Bapak Ibu surah sekalian berikutnya nih. Tentang. Doa dijawab dan doa tidak dijawab. Nah ya kan. Aduh pasir alisya. Aku tuh sudah doa sama Tuhan. Tapi doaku tidak dijawab. Nah surah kita nih manusia lucu. Kita tuh seringkali mengartikan. Doa dijawab dan doa tidak dijawab. Itu dengan gini. Kalau yang kita minta itu diturutin. Atau kalau yang terjadi sesuai dengan maunya kita. Berarti doa dijawab. Kalau yang terjadi tidak sesuai dengan maunya kita. Berarti doa tidak dijawab. Padahal keliru Bapak Ibu surah sekalian. Itu kan hanya artinya berarti gini. Bukan dijawab atau tidak dijawab. Artinya dituruti atau tidak dituruti. Iya apa ya? Iya. Nah Bapak Ibu surah sekalian. Ijinkan saya mengingatkan kita hari ini. Tuhan itu selalu pengen komunikasi dengan kita. Lebih daripada kita mau berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan itu lebih pengen untuk berkomunikasi dengan saudara dan saya. Seharap kita memahami hal ini. Oke sekali lagi. Tuhan itu selalu pengen komunikasi dengan kita. Lebih daripada kita pengen komunikasi sama Tuhan. Tuhan yang lebih pengen komunikasi sama kita. Buktinya saudara. Dia yang kasih akses untuk kita bisa datang kepada dia. Karena kalau enggak. Enggak mungkin manusia bisa dekat sama Tuhan itu. Enggak mungkin. Hanya karena pengorbanan Yesus. Yesus bukakan jalan. Makanya kita bisa dekat dengan dia. Kita bisa berkomunikasi dengan dia. Kita bisa mendengar dia dan seterusnya. Nah Bapak Ibu surah sekalian. Tentang doa dijawab dan doa tidak dijawab. Tuhan itu selalu jawab. Bapak Ibu surah sekalian. Contohnya misal. Saya tanya sama saudara kan. Pak, Bu, atau Bro, Sis, Kak. Mau makan enggak? Atau saya bilang makan ya. Kemudian Anda bilangnya gini. Oh enggak usah. Tadi saya udah makan. Berarti Anda menjawab enggak? Jawab dong. Ya kan? Anda jawab kan? Saking jawaban saudara enggak sesuai dengan keinginan saya. Karena saya pengennya memberikan Anda makan. Atau ngajakin saudara makan. Tapi Anda bilang. Oh enggak. Terima kasih. Saya tadi sudah makan. Tapi Anda menjawab kan surah. Hanya aja jawabannya enggak sesuai dengan keinginan saya. Nah sehingga sama halnya. Tuhan itu selalu jawab. Tuhan itu enggak pernah enggak jawab. Tuhan itu selalu jawab. Jadi jangan bilang Tuhan enggak jawab doa. Hanya tinggal itu loh. Sesuai dengan kepengennya kita atau enggak. Nah kalaupun tidak sesuai dengan keinginan kita. Bukan berarti dia tuh jahat. Justru karena dia sayang kita. Dia jauh lebih tahu. Dia ingin yang terbaik buat kita. Contoh misalnya kita minta sama Tuhan. Tuhan aku minta A. Pokoknya Tuhan ini harus terjadi dalam hidupku. Di dalam. Yes. Pokoknya kita doa lah. Puasa dan segala macamnya. Tapi Tuhan bilang. Jangan nak. A ini enggak baik buat kamu. Atau dia bilang. Enggak usah nak. A ini terlalu kecil buat kamu. I have something much better. And much bigger for you. Enggak sih enggak papa ibu saudara sekalian. Waktu yang terjadi itu enggak sesuai dengan keinginan kita. Atau apa yang kita doakan. Apa yang kita minta itu tidak terjadi. Atau belum terjadi. Itu bukan berarti Tuhan enggak jawab. Atau Tuhan enggak sayang sama kita. Bukan. Tapi justru karena dia sangat sayang sama kita. Justru karena dia itu tahu yang terbaik buat kita. Dia enggak sembarangan dengan hidup saudara dan saya. Sehingga papa ibu saudara sekalian. Kita perlu paham. Doa itu bukan sekedar kita maksa Tuhan melakukan apapun yang kita mau. Doa itu bukan sekedar kita memaksa Tuhan melakukan apapun yang kita mau. Doa itu kita mengarahkan diri kita ke frekuensinya Tuhan. Supaya kita makin mengerti kehendaknya. Dan berjalan bersama dengan dia. Boleh kita ucapkan bersama-sama kalimat ini. Satu agak panjang tapi enggak apa-apa sudah ya. Satu, dua, tiga. Doa itu bukan hanya sekedar kita memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang kita mau. Doa itu kita mengarahkan diri ke frekuensi Tuhan. Supaya kita makin mengerti kehendaknya. Dan berjalan bersama dia. Sehingga yuk kita makin open sama apa yang Tuhan mau buat kita. Bukan hanya sekedar ngotot-ngotot pengen Tuhan nurutin apa yang kita mau. Bapak ibu saudara sekalian ada beberapa bentuk doa. Yang bisa dan perlu untuk kita lakukan dalam keseharian kita. Senang banget firman Tuhan itu practical, simple. Supaya bisa kita lakukan. Ada beberapa bentuk yang pertama adalah gini. Berdoa dimanapun dan kapanpun. Kita ucapkan dulu sama-sama. Satu, dua, tiga. Doa dimanapun dan kapanpun. Tolong Masa Relisyeba kita semua punya kehidupan. Kita bekerja, kita ada aktivitasnya. Kan hidup kayak kita bukan cuma pendeta seperti Anda ya. Kita gak bisa doa-doa-doa gitu aja. Bapak ibu saudara sekalian izinkan saya menjelaskan. Doa dimanapun dan kapanpun. Ini bentuknya seperti gini. It's short prayers. Short communications. Bentuk doa-doa pendek yang berkesinambungan sepanjang hari. Contoh misal, contoh. Anda lagi dalam situasi yang harus memilih. Terus Anda kayak, Tuhan yang mana ya? Atau Bapak ibu saudara sekalian Anda lagi di jalan nih. Anda berkendara gitu. Atau misalnya Anda di mobil. Atau Anda di pesawat dimanapun. Terus Anda kayak, Anda berbisik dalam hati. Tuhan serta hai perjalanan ini ya. Simple as that. Atau Anda kayak lagi gambar alis, gambar eyeliner. Aduh Tuhan hari ini tuh lo mau interview lo. Ya kan, Tuhan pokoknya tolonglah supaya hari ini tuh lancar. Atau misalnya Anda lagi mau meeting, ketemuan sama orang gitu kan. Terus Anda berbisik dalam hati Tuhan. Tolong ya pimpin supaya meetingnya ini hasilnya baik. So, hal-hal yang on the go. Hal-hal yang disambi. Oh sambil ini sambil makan, sambil ini sambil makan. Kenapa? Karena gini, berarti kita selalu melibatkan Tuhan dalam hal sekecil apapun dalam kehidupan kita. Ini membuat kita atau membiasakan kita untuk gini, keep the communication line open. Antara kita sama Tuhan. Kayak, apa sih namanya ya? Saya dari tadi pagi belum nemu istilahnya. Apa sih? Open call. Apa ya? Pokoknya itu loh Bapak-Ibu cerita sekalian yang anak-anak muda jaman sekarang. Kalau misalnya, apa-apa? Sleep call. That's it. Anak muda jaman sekarang ya kan? Kalau tidur, tapi ini video call nyala terus. Gitu. Ya kan? Kayak, wah so sweet, romantis gitu. Coba nanti kita ajarin suami saya biar bisa begitu. Bapak-Ibu cerita sekalian ya. So, sleep call ya kan? Aduh tidur aja, tetap kontak, tetap bisa dilihat. Eh kenapa sih kita gak sleep call sama Tuhan ya kan? Boleh lah kayaknya gitu. Jadi, dalam setiap apapun kegiatan yang kita lakukan, aktivitas kita, kita involving God. Kita menyadari bahwa, oh dia itu ada hadir bersama kita. Makanya 1 Thessalonica 5 ayat 17 dari terjemahan M.I.L.T. dan Shalabair itu bilang, berdoa lah tanpa henti-hentinya. Berdoa lah dengan tidak putus-putus ya. Bentuknya kayak gitu, Bapak-Ibu cerita sekalian. Dalam setiap hal kecil, dalam setiap hal yang mungkin sepele kita melibatkan Tuhan. Untuk melatih awareness kita akan hadiratnya dan perannya dalam keseharian kita. Yang kedua adalah gini. Wah ini mungkin beberapa dari Anda sudah tahu nih. Saat teduh, azik. Saat teduh itu Zura adalah a dedicated time. Waktu yang dengan sengaja diluangkan, disisihkan. Enggak disambi-sambi, kalau yang pertama kan disambi. Sambil ini, sambil itu, sambil-sambil. Saat teduh waktu yang dengan sengaja disisihkan untuk kita doa sama Tuhan. Kita ambil waktu untuk kita membaca firman. Kita itu tadi, menunggu Tuhan bicara. Nah mungkin seringkali karena kita doanya on the go. Di sambil, sambil ini, sambil itu. Makanya kita enggak bisa dengar Tuhan. Nah cobalah Anda ambil waktu untuk saat teduh. Kita berdoa, kita dengar Tuhan. Senang banget ngeliat Michael Randy sama keluarganya setiap pagi. Selalu dia ngajarin anaknya doa, penyembahan. Sampai anaknya juga bisa ikut-ikut ambil gitaran kecil gini seperti papanya. Karena anak mencontoh apa yang orang tuanya lakukan. Sehingga anak saudara Anda bilang, aku sudah ngomong seribu kali doa, doa, doa. Tidak doa, doa. Mungkin karena mereka enggak pernah lihat. Maybe. So, Bapak-Ibu sudah sekalian. Yesus aja selama di dunia berdoa terus kepada Bapak. Ada puluhan ayat di Alkitab yang mencatat. Oh Yesus itu berdoa, dia mengambil waktu menyendiri. Dia mengambil waktu menyendiri. Itu yang baru tercatat. Yang karena orang lihat. Belum lagi yang orang enggak lihat yang dia lakukan. Saya munculkan tiga sih hari ini. Tapi kalau Anda mau search ada jauh lebih banyak lagi di Alkitab. Lukas 5, 16. Dia bilang dia mengundurkan diri ke tempat yang sunyi dan berdoa. Itu Lukas 5. Nah berikutnya di fasal berikutnya. Fasal 6. Pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Semalam-malaman dia berdoa kepada Allah. Berikutnya lagi dikatakan. Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Bapak-Ibu sudah sekalian. Kalau Yesus aja masih butuh berdoa. Apalagi kita-kita ini. Bapak-Ibu sudah sekalian. Kalau Yesus aja masih perlu berdoa. Apalagi kita. Nah kalau Anda belum terbiasa. Anda kayak aduh tapi gimana mulainya. Mulailah dari step yang kecil. 5 menit Bapak-Ibu sudah sekalian. Start with 5 minutes. Anda berdoa. Sampaikan permohonan saudara sama Tuhan. Anda relax sejenak. Ya kan di dalam hadiratnya. Belajar mendengar Tuhan. Oh hari ini belum. Oke besok lagi 5 menit. Besok lagi 5 menit. Bapak-Ibu sudah sekalian. Perlahan-lahan tumbuh jadi 10 menit. Jadi bertambah lagi, bertambah lagi. Nah jangan idealis kayak saya. Bapak-Ibu sudah sekalian. Oh langsung pengen. Satu jam. Anda kan nanti merasa bersalah juga kayak saya gitu. Nah sehingga start from small steps. Nah kalau Anda sudah terbiasa. Alisabak udah terbiasa sih. Satu jam, dua jam. Wow that is so good. Tolong terus dibudayakan dan dilanjutkan. Dan dicotohkan kepada generasi yang berikutnya. Tapi kalau Anda mau memulai sebuah langkah kecil. Start small. Saya janji nagih pasti Bapak-Ibu sudah sekalian. Kadang ada hari-hari yang kita bisa doa 5 menit kelar selesai. Yes, it's great. Kadang-kadang lebih panjang. Karena pergumulan dan lain sebagainya. Yang berikutnya yang ketiga. Kita belajar doa keluar suara dengan keras. Kita ucapkan sama-sama. 1, 2, 3. Doa keluar suara dengan... Ya agak kurang keras. Bapak-Ibu sudah sekalian kita coba sekali lagi. 1, 2, 3. Doa keluar suara dengan keras. Nah sudah ini beda dari yang Yesus ucapkan di Matius 6 ayat 5. Kan dia bilang kamu tuh kalau doa jangan kayak orang-orang itulah. Kamu di pinggir-pinggir jualan di depan orang. Supaya show off dilihat orang. Nah ini beda Bapak-Ibu sudah sekalian. Keluar suaranya bukan supaya show off. Tapi gini. Waktu kita lagi pribadi dengan Tuhan. Misalnya Anda lagi saat teduh. Belajar doa keluar suara yang keras. Anda lagi di komsel. Anda lagi di gereja. Belajar untuk doa keluar suara. Karena Bapak-Ibu sudah sekalian. Bukan karena aneh. Bukan karena weird. Tapi sebenarnya ini membantu kita gitu. Saya mau tanya nih. Berapa dari Anda yang pernah. Yang pernah aja. Yang pernah. Doa terus ngantuk. Boleh ngangkat tangannya. Oh kayaknya saya sendiri tidak banyak ya. Hanya beberapa. Tolong doakan pendeta saudara. Ya kan kayak gimana. Pendeta doa ngantuk. Kayak apa sih Bapak-Ibu sudah sekalian. Nah sudah. Saya jujur saja. Sering. Nah salah satu pasir di City Harvest. Di Singapura yang minggu lalu. Jumaatnya tuh kita jemai. Mereka tuh. Ngajarin gini. Waktu tuh dia ngajar di kelas saya. Terus dia ngajar. Aku tuh dia bilang. Aku pernah lu. Aku tuh doa. Terus aku tuh ngantuk banget. Terus Anda tahu Bapak-Ibu sudah sekalian. Apa yang dia lakukan. Tidur. Enggak. Yang dia lakukan. Dia berusaha keluar suara. Dia berdiri jalan. Bapak-Ibu sudah sekalian. Di rumahnya. Karena dia doa pakai bahasa. Karena apa Bapak-Ibu sudah sekalian. Membuat badan kita makin alert. Karena kalau kita tuh doa. Bersyukur ya. Kita nih Kristen jaman anugerah. Jadi Tuhan itu kan baik. Puji Tuhan. Jadi kita sudah di atas kasur ya kan. Terus kita kayak Tuhan hadir di tempat ini. Berasa sih Tuhan nyaman selimutnya enak. Kau jami dengan hadiratmu. Tenang dalam hadiratnya. Di dalam pelukan tangan Bapak. Haleluya. Nantuk kan sudah. Apalagi kalau kita wuh. Tuhan kesel Tuhan. Tuhan lak paham ya. Kepala Tuhan siluai. Thank you Tuhan ya buat hari ini ya. Kayaknya yang ketawa sering nih Tuhan. Mata. Pokoknya gitulah Tuhan ya. Tuhan lak paham ya. Ya bertatalah Tuhan. Berkatilah. Haleluya Bapak-Ibu sudah sekalian. Ya kan. Karena apa? Ya posisinya begitu. Nah sehingga kita tuh bukan pengen jadi kayak orang freak. Tapi sudah waktu kita itu berdoa dengan keluar suara. Seluruh tubuh kita tuh engage. Ya kan. Waktu kita tuh berdoa dengan keluar suara. Ini kan ototnya bekerja ya. Mulut kita. Lidahnya. Otot sini-sininya. Itu tergerakkan. Terus waktu kita ngomong. Kita berdoa. God thank you for today. Terima kasih kalau Tuhan tuh baik sama kami. Thank you for your goodness. Ini kan telinga sama otak. Ini kan denger ya Bapak-Ibu sudah sekalian kita ini ngomong apa gitu kan. Akhirnya kita jadi lebih alert. Dan kemudian doa ini. Menjadi sesuatu yang hidup. Dan bahkan menjadi sesuatu yang menghidupkan kita. Literally. Bahkan sampai ke tubuh fisik kita, ke pikiran kita, ke jiwa kita, ke roh kita. So, Alpha Omega Church kalau Anda diajak. Even di tempat ini. Ayo kita doa sama-sama. Kita keluarkan suara kita. Untuk supaya apa? Supaya kita mengalami ini semua. Bapak-Ibu sudah sekalian beberapa minggu yang lalu kita ngebahaskan gitu. Tentang halal. Tentang berani. Tidak malu. Terus kita bahas tentang syabah. Syabah itu artinya apa? A loud shout. Makanya kalau Anda diajak sama-sama. Teriakan. Bukan karena kita so asik. Tapi karena firman Tuhan emang ngajarin gitu. Nah sekarang kita diajak untuk bawa syabah kepada kehidupan doa kita. Supaya apa lagi nih Bapak-Ibu sudah sekalian. Waktu kita bareng kayak gini. Yang dibawa kita ke pokoknya yang berikutnya. Berdoa bersama-sama. Karena saya sangat diajak. Nothing beats the power of praying together. Ada kuasa yang sangat besar di dalam kita berdoa bersama-sama. Yesus sendiri bilang nih. Matius 18, S19-20 dia bilang. Lagi aku berkata kepadamu. Jika ada dua orang daripadamu di dunia ini. Sepakat meminta apapun juga. Permintaan mereka itu akan apa sudah? Dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab dimana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku. Disitu aku ada di tengah mereka. Siang hari ini. Kita bukan cuma dua atau tiga orang. Ini ada dua sampai tiga ribu. Yang ada di sini. Suyu kita berdoa bersama-sama. Berdoa dengan keluar suara keras. Karena kadang-kadang. Kadang-kadang pikir kan. Duh kamu keluar suara keras itu sungkan dulu. Pasir-pasir sama sebelah dulu. Nanti mereka itu pikir itu apa. Padahal sebenarnya sudah. Yang sebelah juga gini. Pengen sih. Tapi kayak. Gak enak yuk. Kalau sendirian itu nanti gimana. Jadi kita saling sungkan-sungkanan gitu. Padahal kalau kita lakukan bersama-sama. Wow. Saya gak bisa membayangkan powernya itu kayak apa. Mungkin testernya kayak yang tadi barusan Anda lakukan. Bapak-Ibu sudah sekali. Dan yang terakhir yang bisa kita lakukan. Praying the scripture. Berdoa dengan mengutip firman Tuhan. Apa nih maksudnya? Ya kan. Contoh. Sudah kayak gini. Tuhan kami percaya. Engkau tuh menjadikan kami lebih dari pemenang. Oleh karena itu Tuhan. Kami akan melangkah dengan berani. Dengan keberanian yang Tuhan kasih kepada kami. We will rise up. We will not be defeated. Karena kami percaya Tuhan. Yang menjadikan kami lebih dari pemenang. Atau sudah. Kita berdoa buat. Buat kesehatan gitu ya. Perkatakan Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu kami itu disembuhkan. Sehingga Tuhan untuk penyakit ini. Untuk sakit ini. Kami percaya tangan Tuhan itu ya kan. Engkau tuh Yehova, Rafa Allah yang menyembuhkan. Pray in the scripture. Tau Bapak-Ibu sudah sekarang Anda bisa berdoa. Tuhan firmanmu berkata. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesitulah orang benar berlari. Dan mereka menjadi selamat. So Tuhan saat ini. We call upon your name. Karena namamu itu menara hidup kami. Atau saudara merasa bahwa you are so tired. Anda sudah capek. Anda sudah lelah. Anda bisa berdoa. God I believe the joy of the Lord is my strength. Aku percaya Tuhan. Sukacitanya dari Tuhan. Itu kekuatanku. So I will not be tired. I will not be defeated. I will not just bad pity on myself. Karena aku percaya Tuhan yang menjadi sumber kekuatanku. Oh yang mempercaya buat dirinya. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Yesus Tuhan. Bapak Ibu sudah sekalian di satu sisi ini seolah-olah. Seolah-olah. Kayak kita tuh ngeklaim sama Tuhan. Tuhan nih loh Tuhan udah janji loh ya. Jangan lupa. Ya kayak yang dia bisa lupa aja. Sudah dia kan gak perlu diingatin. Sebenarnya yang lebih perlu diingatkan adalah diri kita. Balik lagi kan. Doa itu buat kita. Diri kita yang perlu diingatkan. Bahwa Tuhan itu menepati janjinya. Dan dia akan berhasil. Tapi istilah kalau kita mau doa mengutip firman Tuhan. Berarti harus dibaca. Karena kalau gak dibaca kita gak bisa mengutip. So, Bapak Ibu sudah sekalian. Doa itu privilege. Kehormatan yang luar biasa yang Tuhan kasih buat kita. Dulu sebelum Tuhan ciptakan manusia. Ya Bapak Ibu sudah sekalian. Malekat tuh loh mau ngomong sama Tuhan harus lewat perantara. Lewat satu malekat namanya Lucifer. Terus dikumpulin baru ini disampaikan kepada Tuhan. Tapi sekarang Anda dan saya. Kita tuh punya akses langsung sama Tuhan. Direct akses. Gak perlu pakai perantara C, A, C, B, C, C dan segala macam. Perantara kita cuma satu. Cuma Yesus sudah itu aja. Kita bisa punya akses langsung kepada Tuhan. Sehingga jangan sia-siakan akses ini. Ayo kita berdoa setiap saat. Di hal terkecil sekalipun dalam hidup kita. Anda cari kunci. Anda cari kacamata. Padahal kacamatanya disini. Ya kan Tuhan kacamatanya dimana? Kacamatanya disini. Di hal yang simple. Sediakan waktu untuk kita itu berdoa saat terduh sama Tuhan. Berdoa keluar suara yang keras. Ayo kita berdoa bersama-sama. Dan kita berdoa mengutip firman Tuhan. Dan mengalami kuasanya yang dahsyat dalam kehidupan kita. Boleh berikan tepuk tangan yang paling luar biasa buat Yesus Tuhan. Dan Bapak Ibu serah sekalian kalau udah ngomongin gak afdol kalau tidak dilakukan. Seboleh saya mengajak kita siang hari ini. Kita ambil waktu sejenak. Untuk kita berdoa sama Tuhan. Di sini tempat latihan saudara. Kalau di sini kita malu. Kita gak bisa apalagi nanti di rumah. Pasti kita bisa lupa. Mumpung ada temannya. Mumpung ada yang bareng-bareng. Yuk bersama-sama kita latih diri kita sekali lagi siang hari ini. Di tempat saudara masing-masing. Boleh saya ajak kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sebagai bentuk bahwa kita membuka hati dan diri kita buat Tuhan. Dengan bahasa saudara masing-masing. Boleh kita buka mulut. Kita keluarkan suara kita. Kita ngobrol sama Tuhan. Kalau anda gak tau apa yang harus anda ucapkan. Katakan haleluya. Katakan terima kasih Tuhan. Buat saudara yang mau berdoa dalam bahasa. Berdoa dalam bahasa. Yang lainnya dengan bahasa kita masing-masing hari ini. Come on let's build a communication with our heavenly father. Oh Jesus we love you. God we honor your presence. Kami hormati hadiratmu Tuhan di tengah-tengah kami. Oh God we long for you. Kami merindung kau Tuhan pada hari ini. Come on come on. Come on, come on. Jangan ada yang berdiam diri. Come on, come on, come on, come on, you can do it. Oh, God, we praise you for who you are. Kami memuliakan engkau karena pribadimu Tuhan. Kau baik buat kami. Thank you for your goodness. Thank you for your faithfulness. Terima kasih buat setia-Mu, Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu buat hidup kami. Oh, thank you, Jesus. Thank you, God. Oh, you are faithful, Jesus. Kau setia, Tuhan, buat kami. You never leave us, you never forsake us. Kau tidak pernah meninggalkan kami, kau tidak pernah biarkan kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. 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 Kau tidak meninggalkan kami, Tuhan. Dengan tetap berfokus kepada Tuhan, kita berdiri bersama. Kau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. 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 Semua kuasa kelahan, karena ada Yesus. Kau diambil dengan kebaikan, Dengan kasih Tuhan, karena ada Yesus. Tuhan hadir di tempat ini, Kau diambil dengan hadiranku. Bertatanglah, berkatilah, berkaryalah, berkaryalah, rohmu di sini. Kau singkirkan semua keburukan, Semua kuasa gelap, Karena ada Yesus. Tuhan hadir di tempat ini, Kau diambil dengan hadiranku. Tuhan hadir di tempat ini, Kau diambil dengan hadiranku. Bertatanglah, berkatilah, berkatilah, berkaryalah, rohmu di sini. Tuhan hadir. Tuhan hadir di tempat ini, Kau diambil dengan hadiranku. Berkatalah, bergantilah, berkaryalah, rohmu di sini Mari angkat tangan bersama, we love your presence Jesus Kami percaya engkau hadir di tempat ini Tuhan Ameh, makasih Tuhan Kau hadir di tempat ini Kami percaya engkau hadir di tempat ini Mari angkat tangan bersama, berkaryalah, rohmu di sini Kami percaya engkau hadir di tempat ini 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 Terima kasih Tuhan Bersyukur kalau kami punya Tuhan Yang sudi untuk didekati oleh kami Terima kasih kalau saat kami mendekat kepada Tuhan Tuhan itu menjawab hidup kami Tuhan juga mendekat kepada kami Dan menjumpai kami Tuhan Bahkan membuat kami punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan Ingatkan kami Tuhan Bahwa lebih daripada kami pengen connect sama Tuhan Tuhan jauh lebih pengen untuk dekat dan connect dengan kami So berikan kami kesadaran Tuhan Berikan kami semua rasa haus dan lapar Yang lebih lagi akan engkau Akan pribadimu, akan hadiratmu ya Bapak Terima kasih ya Tuhan Kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing Melanjutkan aktivitas kami Boleh sekali lagi kita angkat kedua tangan kita bersama-sama Kita terima berkat Tuhan Tuhan kau memberkati kami semua berlimpah-limpah Kerjakan perkara-Mu yang dasyat Yang besar, yang luar biasa Sehingga jelas itu berasal dari Tuhan saja Tambahkan pengaruh, kesempatan Bukai pintu-pintu untuk setiap kehidupan kami Tuhan Guna satu tujuan hanya untuk kemuliaan namamu ya Bapak Dan dimanapun kami berada Apapun situasi kehidupan kami Ingatkan kami, kami tidak pernah sendiri Tapi tanganmu sendiri itu memegang hidup kami Dan kami aman di dalam genggaman tangan Tuhan Terima kasih ya Bapak Pulangkan kami semua dengan berkatmu Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa semuanya sama-sama katakan Amin One more song before we go Albumi Gajos, let's do this together Albumi Gajos, let's do this together Come on, come on, come on, come on, come on Come on, come on, come on, come on, come on We praise, we praise, we praise, we praise the Lord We praise, we praise the Lord Tahu ku, ku lewati segalanya Rauh-Mu, ku kuatkan dan tegukanku Iman, gantikan semua raguku Milikmu hidupku, kemuliaan bagimu Haleluya, terpujilah Tuhan Haleluya, Tuhan Yesus baik Haleluya, Tuhan dulu berbiasa Tulu sekarang selamatnya Tahu ku, ku lewati segalanya Amin Rauh-Mu, ku kuatkan dan tegukanku Bersaya Iman, gantikan semua raguku Milikmu hidupku, kemuliaan bagimu Haleluya, terpujilah Tuhan Haleluya, Tuhan Yesus baik Haleluya, Tuhan dulu berbiasa Tulu sekarang selamatnya Haleluya, terpujilah Tuhan Haleluya, Tuhan Yesus baik Haleluya, Tuhan dulu berbiasa Tulu sekarang selamatnya Selamat, selamat, terputar Lebih tinggi dari sekolah Lari-lari, Tuhan Hanya korang kami tinggi, biar Tuhan Siapa sekolah terhadap Tidak ada yang lain Haleluya, Tuhan Selamat, selamat Haleluya, terpujilah Tuhan Haleluya, Tuhan Yesus baik Haleluya, Tuhan dulu berbiasa Tulu sekarang selamat Selamat, 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 selamat Haleluya, terpujilah Tuhan Haleluya, terpujilah Tuhan